Intro Kembali di serga pemirsa seorang ibu dan anaknya terbawa arus banjir saat bermain air terjun di lokasi wisata Kalibendo, Banyuwangi, Jawa Timur. Suami dan dua anak korban selamat. Intro Pada aliran Kalibendo di lokasi wisata Banyuwangi, Jawa Timur ini ditemukan jasad Linda Suantika, 32 tahun. Jasad korban ditemukan 300 meter dari lokasi kejadian. Tim besar dan warga menemukan jasad korban tersangkut di antara batang pohon. Tim evakuasi berhati-hati lantaran harus menyeberangi sungai yang dalam dan beresiko terjatuh. Korban pun dievakuasi ke rumah duka di kawasan Kepatihan. Sebelumnya, korban bersama suami dan tiga anaknya mengunjungi lokasi wisata Kalibendo. Mereka bermain di sekitar air terjun hingga tiba-tiba air bah datang dan menerjang. Tim SAR kini mencari satu anak korban Raden Adipati Wirabumi satu tahun. Sementara suami dan dua anak lainnya selamat. Tim SAR akan menyebutkan pencarian hingga tujuh hari mendatang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Kesal tidak dikirimi uang oleh istrinya yang menjadi TKW di Malaysia. Seorang pria di kota Medan menganiaya anak balitanya. Ironis pelaku merekam penganiayaan ini untuk dikirim pada sang istri agar segera mengirim uang. Balita laki-laki berusia empat tahun ini terus menangis akibat dianiaya oleh ayah kandungnya di rumahnya di Jalan Kolam, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap polisi setelah mendapat laporan warga sementara korban dievakuasi petugas. Balita ini bersama dua kakaknya sudah satu tahun tinggal hanya dengan ayah kandungnya setelah sang ibu menjadi TKW di Malaysia. Ironis, pelaku sengaja merekam aksi penganiayaan ini untuk dikirim pada ibu korban agar mengirimkan uang. Pelaku ini meminta uang dari istrinya ke Malaysia. Istrinya saat ini bekerja di Malaysia sebagai TKW. Dan apabila istrinya ini tidak mengirim uang sesuai permintaan pelaku, si pelaku akan mengirimkan kepada istrinya video kukerasan fisik. Pelaku sebelumnya juga sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan terhadap istrinya. Pelaku terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, AINews, melaporkan. Pemirsa uang yang didapat sedikit seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung dianiaya suaminya. Korban memenuhi kebutuhan keluarga sebagai pekerja seks komersial, sang suami yang pengangguran ikut menikmati hasilnya. Pelaku berdali cemburu, istrinya mendapat uang tambahan dari pelanggan. Ami Pratama ditangkap polisi setelah dilaporkan istrinya warga Sukabumi Bandar Lampung karena melakukan penganiayaan. Pria berusia 29 tahun ini selama satu malam menganiaya di dua tempat berbeda, kawasan Saburai dan di rumahnya. Ami Pratama selama ini menunggu istrinya melayani pria lain yang mengajak berkencan. Kalau bisa mengkul dia? Saya cemburu, Pak. Cemburu kenapa? Karena dia bilang katanya dapat dari orang, Pak. Itu cemburu kamu cemburu begitu? Tamunya, Pak. Namun setahu saya kayaknya enggak, Pak. Ya tapi kan lo tahu dia kerjanya begono. Ami Pratama sebagai suami hanya mengandalkan penghasilan istrinya sebagai pekerja seks komersial. Sementara penghasilan juga diberikan korban pada orang tuanya. Pada saat ditanyakan apakah sudah ada tamu, namun bisa disampaikan bahwa tidak mendapat tamu yang sesuai dengan harapan oleh suaminya. Di perawal dari ibu, maka suami merasa kecewa dan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Tersangka terancam hukuman lima tahun penjara dengan barang bukti, buku nikah. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS, AI News, melaporkan. Pemirsa kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih.